Kembali lagi, detik-detik sebuah pesawat Japan Airlines mengalami kecelakaan di Bandara Haneda, Tokyo pada hari Selasa, 2 Januari 2024 yang kemungkinan disebabkan oleh tabrakan dengan pesawat penjada pantai. Insiden ini mengakibatkan pesawat terbakar di landasan pacu, dengan penumpang masih berada di dalamnya, seperti dilaporkan oleh Nippon TV. Tayangan langsung di NHK menunjukkan gambaran yang mencekam saat api melalap pesawat, dengan nyala api yang terlihat keluar dari jendela pesawat. Juru bicara Japan Airlines menyatakan bahwa pesawat tersebut berangkat dari Bandara Shinchitose di Hokkaido dan membawa lebih dari 300 penumpang. Kejadian tragis ini menyeroti urgensi keselamatan penerbangan dan perlunya investigasi menyeluruh terhadap penyebab kecelakaan. Pihak berwenang dan otoritas penerbangan diharapkan segera mengambil tindakan untuk mengevaluasi dan memperbaiki prosedur keamanan. Selain itu, respons cepat dan efisien dalam mengevakuasi penumpang menjadi kunci penting dalam menghadapi situasi darurat semacam ini. Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu terkait kejadian ini. Insiden ini memicu keprihatinan dan perhatian publik terhadap keselamatan penerbangan dan langkah-langkah preventif yang ketat harus diambil untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!